Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM Pada video kali ini disini kita akan membagikan tutorial yaitu mengenai cara reset ke setelan pabrik di HP Redmi ya Nah untuk caranya bagaimana kalian bisa langsung ikuti berikut ini Jadi pertama-tama disini kita buka pengaturan atau setelan bawaan di HP Xiaomi Redmi ya Masuk ke setelan seperti ini Nah kemudian disini kita lanjut ya setelah masuk di setelan kita klik tentang telepon yang ini yang paling atas Nah disini akan menampilkan yang seperti ini ya tentang telepon ya nama perangkat model dan sebagainya Dan disini kalian pilih yang opsi menu cadangkan dan setel ulang yang ini Tinggal di klik Nah kemudian setelah masuk di cadangkan dan setel ulang disini kita bisa pilih yang menu ya Bertuliskan hapus semua data reset ke pengaturan pabrikan Nah disini kalian pilih yang ini ya Pastikan juga untuk kalian sudah memikirkan matang-matang ya Sebelum kalian melakukan reset ke setelan pabrik untuk data-datanya Apakah sudah dipindahkan atau belum ya kalian bisa pilih ini ya sebelum kalian melakukannya Jadi pastikan kalian sudah mengamankan data-data kalian Nah disini kita bisa hapus semua data Nah disini semua berkas di telepon tinggal kita klik Ya disini kemudian kita hapus semua data yang ini Konfirmasikan sandi Anda Tinggal masukkan sandinya seperti ini lalu klik selanjutnya Perhatian kembalikan ke setelan pabrik akan menghapus seluruh data telepon Anda Termasuk foto laku catatan dan data pribadi lainnya Pastikan Anda telah mencadangkan semua berkas penting ke komputer Lalu klik berikut Pastikan semua berkas penting telah dicadangkan ke komputer Semua data perangkat ini akan terhapus saat penyetelan ulang Lalu klik ok ya nih ada detikannya klik ok Nah seperti ini ya HP tersebut akan mati ya Kemudian disini ya Kita tunggu saja Dia akan menyala ya Redmi ini logonya Kita tinggal tunggu untuk HPnya menyala Dan dia nantinya akan ke setelan pabrikan ya Kita tunggu saja seperti ini Nah disini tidak saya skip biar kalian itu Tahu ya untuk berapa lamanya di HP saya ini ya Untuk reset ke setelan pabrik di HP Redmi ya Kita tunggu saja jangan diapapain ya Jangan di pencet-pencet untuk tombol-tombolnya Biarkan saja ya jangan di pencet-pencet biarkan saja Biarkan saja kita tunggu saja Redmi by Xiaomi ya kita tinggal tunggu saja Nah seperti ini Oke kita tunggu ya Masih kita lihatin ya Jangan di pencet-pencet Biarkan saja Jadi berapa 1 menit lebih ya Sepertinya 1 menit lebih atau 2 menitan Untuk meresetnya Yang penting kalian jangan di pencet-pencet untuk tombol-tombolnya Tombol power ataupun tombol volumenya Nah kita tinggal tunggu saja ya Semua data-data akan terhapus dan HP akan kembali seperti semula Seperti sedia kalah ya pada saat kita membeli HP-nya ya Jadi setelannya aplikasinya Seperti itu ya Oke kita tunggu saja Cukup lama juga ya 5 menitan mungkin Jadi kalian jangan khawatir ya Jangan di pencet-pencet ya Biarkan saja HP-nya itu Melakukan prosesnya ya Ini tidak saya skip Biarkan saja Kalau kalian Misalnya melakukan reset ya Ke setelan pabrik dan ternyata Lama dan kalian tidak sabar ya Jangan di pencet-pencet Biarkan saja HP-nya Sampai dia kembali menyala ya Terima kasih 360 Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini ya jadi hp nya sudah kembali menyala dan disini ada tulisannya seperti ini ya kita tinggal lihat disini kita pilih bahasanya ya bahasa Indonesia klik berikutnya jadi seperti sedia kalah seperti kita baru membeli hp nya ya kalau melakukan riset ke setelan pabrik atau pengaturan pabrik jadi seperti ini ya kalian tinggal masukkan saja untuk seperti ini ya syarat dan ketentuan dan sebagainya ya disini kalau sudah kembali berikutnya ya seperti ini setuju ya seperti ini ya tinggal kalian bisa masukkan kartu sim lewati saja disini hubungkan disini sambungkan untuk menyambungkan ke wifi seperti ini kita next saja memberiksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit ya nah jadi mungkin seperti ini ya kalian kalau misalnya melakukan riset ke setelan pabrik ketika sudah menyala maka hp nya akan meminta untuk melakukan untuk melakukan beberapa settingan yang kalau kita tahu ya ini seperti ketika kita baru pertama mengaktifkan hp Redmi kita ya seperti ini memberiksa update menginstall update ya dan lain sebagainya nah disini kalian tinggal ikuti saja dan lakukan langkah-langkahnya seperti ini ya kita bisa lakukan seperti ini nah disini sepertinya agak lama ya jadi mungkin hanya seperti itu saja yang bisa kami bagikan pada video kali ini mengenai cara riset hp Redmi ke setelan pabrik ya semoga tutorial ini dapat membantu kalian dan selamat mencoba tutorialnya ya